cara menggunakan babat memakai babat dengan aman tak perlu kita pakai pisau pemotong tak perlu kita pakai pisau pemotong karena pisau pemotong ini gunanya untuk rumput-rumput yang keras yang lebat jadi kita menggunakan senar senar ini kita potong ukuran sekitar 20 cm kita ukur kita potong dan kita bentuk 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 seperti ini baru nanti kita masukkan ke piringan senar untuk memotong rumput ini sudah sangat aman pada pengguna selanjutnya kita akan masukkan ke piringan cara memasukkannya tinggal gampang saja kita dorong mari kita lanjutkan untuk pemasukan ini piringan yang ada bisa dibeli di toko bangunan atau toko botania ini adalah piringannya kita tinggal masukkan tinggal hidupkan mesin aman terima kasih untuk memperbanyak kita bisa setok seberapa kita sanggup untuk menghabiskan dan seberapa luas lahan yang kita potong jadi ini sangat membantu bagi para petani untuk membersihkan lahan jangan pakai rondap karena rondap sangat-sangat membunuh bateri-bateri tanah jadi tanaman tidak akan sempurna pertumbuhan dimana modal pemupukan tanah sangat besar jadi perlu keiritan dalam menggunakan bahan kimia apalagi tanah untuk kita bercocok tanam salam tani dari Bintan selamat menikmati terima kasih